Pemirsa nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Desember 2023 turun sebesar 18,34% dibandingkan bulan sebelumnya yaitu dari 211,57 juta USD pada bulan November 2023 menjadi 172,77 juta USD pada bulan Desember 2023. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rindau Dina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Desember 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar 18,34% dibandingkan bulan sebelumnya, mencapai 172,77 juta USD. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi yang dirilis pada 1 Februari 2024, penyebab utama penurunan ini melibatkan beberapa sektor, seperti komoditi pinang, minyak nebati, kayu lapis, olahan kayu, arang, pulp and kertas, serta migas. Total nilai ekspor Provinsi Jambi hingga Desember 2023 mencapai 2.192,80 juta USD, menunjukkan penurunan sebesar 26,95% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor pertampangan yang menyumbang sebesar 59,82%, diikuti dengan sektor industri dengan 36,79% dan sektor pertanian sebesar 3,39%. Kepala BPS Provinsi Jambi menyampaikan, menurut komoditi, kelompok industri diwarnai oleh minyak nebati yang memberikan kontribusi sebesar 15,17%, sementara kelompok pertambangan didominasi oleh ekspor minyak dan gas sebesar 43,37%. 2023 di slide sebelumnya turun Bapak-Ibu dibandingkan dengan konsep baru, turun 18,34%. Kalau kita bicara kumulatif di slide selanjutnya, Bapak-Ibu, dari 3 kelompok terbesar ekspor Provinsi Jambi, hampir semuanya turun dibandingkan dengan tahun kelahuan. Ini nilai ekspor selama setahun, Januari sampai Desember. Bapak-Ibu lihat grafik batang yang berwarna merah, itu adalah kondisi 2023, dan yang berwarna biru adalah kondisi 2022. Pertambangan turun sebesar 30,84%, industri pengolahan juga turun 16,26%, dan pertanian turun 47,60%. Jadi, ekspor Provinsi Jambi tahun 2023 mengalami pandangan. Kalau kita lihat komoditasnya di slide selanjutnya, ekspor kita masih didominasi oleh produk-produk dari pertama. Komoditi Pinang menjadi penyumbang terbesar dari kelompok pertanian, dengan kontribusi sebesar 2,26%. Penurunan ini juga tercermin dalam nilai ekspor pertambangan secara keseluruhan hingga Desember 2023, yang turun sebesar 30,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Terutama disebabkan oleh turunnya ekspor komoditi mikas seperti kas alam. Di sektor pertambangan, nilai ekspor mengalami penurunan. Ekspor ini menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat kembali kinerja ekspor Provinsi Jambi pada tahun-tahun mendatang. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!